Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan budidaya kapulaga Dan di kesempatan kali ini kami akan berbagi pengalaman tentang Perbedaan waktu panen Jadi ada yang per bulan bisa panen Dua bulan bisa panen Dan tiga bulan bahkan lebih Untuk yang pertama Yang satu bulan panen Ini hanya memilih kapulaga yang sudah benar-benar tua saja Artinya yang setengah tua ke bawah itu tidak dipanen Dan ini sangat baik untuk yang dijual dengan keadaan basah Karena kita memiliki banyak waktu luang Karena dengan jarak per bulan Dan selanjutnya Untuk yang dua bulan sekali Itu kita memilih kapulaga yang sudah tua Dan sudah setengah tua ya Itu bisa dua bulan sekali Dan untuk standar panen kapulaga atau umur buah kapulaga dari Pasca panen sampai panen lagi Ialah tiga bulan Tiga bulan disini sudah memiliki buah yang tua ya Sangat tepat untuk kita panen Dari selesai panen sampai ketemu panen lagi Ialah tiga bulan Itu waktu yang paling standar Dan disini untuk waktu yang tiga bulan Sudah hampir semuanya tua ya Hanya beberapa saja yang tersisa karena masih muda Itu tidak kita petik untuk yang muda Dan itu hampir merata kalau umur tiga bulan Dan ada yang lebih bisa tiga bulan setengah Dan untuk sampai empat bulan pun ada tergantung Perkembangan dan pertumbuhan buah dan bunganya Jika lebih dari empat bulan ketika sudah berbunga Itu akan terlalu tua menjadi hitam dan busuk ya Itu jika lewat dari empat bulan Artinya maksimal hanya tiga bulan setengah Dan semuanya pun ada banyak perbedaan Perbedaan waktu karena pertumbuhan dan perbedaan wilayah Atau pertumbuhan di dataran rendah Dengan perbedaan pertumbuhan di dataran tinggi Cenderung di daerah dataran rendah itu lebih cepat Pasca panennya Jadi sedikit perbedaan untuk wilayah yang lebih tinggi Karena suhu udara yang lebih dingin Perkembangannya pun sedikit lebih lambat Dan berapa bulan dari awal tanam bisa dipanen Itu sekitar tiga bulan sudah mulai berbunga ya Dan enam bulan biasanya sudah mulai bisa dipanen Tergantung perkembangannya juga Dan pertumbuhannya Dan berbeda jenis juga ada sedikit perbedaan Antara kapulaga lokal dan hibrida Untuk lokal akan lebih cepat ya Oke itulah perbedaan waktu panen ya Tinggal kita memilihnya Untuk cara panennya Sembari kita merawat kapulaga dan menjemurnya Jadi kita bisa bagi dan atur waktunya Oke cukup sekian dulu Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh